Ya selamat malam pemirsa, apa kabar anda dimanapun berada. Sosok yang satu ini sosok yang menarik untuk dibahas karena sangat penginspirasi. Seorang yang multi talentan di dunia entertainment, aktif sosial, dan yang istipewa adalah keterlibatannya dalam isu-isu kritis yang mempengaruhi anak muda saat ini. Ini dia Q&A episode Cinta Muda Berbeda. Bersama saya Yohana Margareta, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Yang menjadi bintang tamu kita pada hari ini adalah Cinta Laura. Hai, apa kabar? Cinta, tunggu dulu Cinta. Ini menarik sekali ya, kita kehadiran Cinta Laura. Ngomong-ngomong ini apa makna OOTD hari ini? Biasa aku suka mengejek dan menggoda para netizen maha benar. Menggoda? Maksudnya menggoda netizen maha benar seperti apa? Teasing. I like to tease them. Oh teasing. And a ridicule. Karena kan ya mereka paling suka mengkritik cara aku berpakaian. Jadi sengaja aja karena aku merasa sangat confident dengan busana ini. Aku mau lihat apa kata mereka nanti. Weh, kita tunggu. Terima kasih. Sedangkan duduk Cinta. Wah belum apa-apa, Cinta sudah kasih pemanasan. Tapi dia berani ini. Kenapa? Kan dia menantang netizen. Ada juga gubernur yang menutup kolom komentarnya kan? Weh. Langsung saja Cinta Lora. Untuk menjawab pertanyaan kali ini ada aturannya Cinta Lora dan para panelis. Seperti biasa ada 9 box yang nanti akan dipilih oleh Cinta Lora. Yang pertama Cinta silahkan box nomor berapa? Aku percaya aku bisa jadi nomor 1. Jadi aku akan pilih nomor 1. Nomor 1. Selalu ada filosofi di setiap perbuatan ya. Filosofi banget nih. Nomor 1 apa? Di balik nomor 1 berani banget. Wow, kita akan lihat sebenarnya seberapa berani sih Cinta Lora. Cinta mau tahu deh hal apa sih yang paling berani yang pernah kamu lakuin? Wow, 1,5 tahun yang lalu aku bikin sebuah pidato di Kementerian Agama. Dan di sana aku berbicara soal moderasi beragama dan adanya radikalisme di negara ini. Apa yang Cinta sampaikan? Salah satu hal yang aku sampaikan adalah sayangnya dalam masyarakat kita manusia cenderung memanusiakan Tuhan. Dimana mereka merasa keinginan mereka itu juga keinginan Tuhan. Padahal kita tidak bisa melakukan itu karena sebagai manusia kita sosok yang terbatas. Tuhan adalah entitas yang tidak terbatas. Jadi bagaimana kita sebagai sosok terbatas bisa mengerti sesuatu di luar kapasitas kita. Sebagai millennial gen Z aku merasa kenapa ya hanya karena perbedaan kepercayaan, perbedaan suku, perbedaan apapun. Kita saling menjatuhkan, saling berusaha menyakiti satu sama lain. Dan dari saat aku mikir apa kira-kira yang membuat Indonesia berubah dalam 2-3 dekade terakhir. Sudah ada jawabannya? Salah satu penyebabnya aku rasa adalah banyak orang-orang yang berkuasa, berpura-pura, berpihak pada suatu kelompok mayoritas. Agar bisa mendapatkan votes saat pemilu yang sebenarnya bertolak belakang dengan kepercayaan mereka sebenarnya. Jadi ini ada kepentingan ya. Di balik sesuatu yang membuat bahasa Nusuf saja pecah. Oh sebentar aku melihatkan dia langsung nervous. Kalau kayak gitu, pertanyaan pertama langsung dari Kania. Silahkan. Takut gue. Ya Cinta sering ngajakin anak-anak muda untuk beropini. Sejauh ini emang kamu ngeliatnya apakah anak-anak muda di Indonesia itu kurang beropini? Atau misalnya sebenarnya udah cukup tapi kualitas opininya aja yang buruk misalnya. Jadi dalam satu sisi saat aku bilang anak muda kurang bersuara, ya bisa dibilang iya. Karena yang bersuara hanya yang tinggal di kota yang memiliki suatu privilege pendidikan atau fasilitas atau akses terhadap teknologi. On the other hand, those who speak up, orang-orang yang speak up, kadang-kadang merasa, oke gue punya sosmed, let me just say whatever I want, kan freedom of speech. Dan akhirnya kadang-kadang orang-orang yang gak tahu caranya memfilter. Tujuh gak? Tapi bagaimana caranya kita memfilter value itu? Karena bahkan lembaga pemerintah pun kadang beberapa kali dia memberitakan bahwa ini berita hoax, ternyata itu yang hoax. Kalau dari aku pribadi salah satu caranya adalah pertama kita melihat sistem pendidikan kita. Aku rasa penting sekali dari kecil anak-anak pertama di encourage untuk membangun opini sendiri. Jadi jangan hanya sistem multiple choice, tapi mereka kalau menjawab pertanyaan itu harus ya digali. Kenapa mereka merasa jawaban itu benar? Kedua, dalam sistem pendidikan juga harus diajarkan sejak dini. Saat membaca informasi, mau dari manapun ya, mau dari buku, mau dari internet, mau dari koran, mau dari sumbernya langsung. Kita harus bisa melakukan yang namanya cross analysis research. Jadi kita lihat mana nih yang terdengarnya bias, yang mana nih yang sebenarnya subjektif. Dan yang mana dari semua berita-berita, informasi yang kita kumpulkan, yang kita lihat oh ini fakta nih. Karena semua lumayan mirip jawabannya. Bang Hariko, silahkan. Iya. Saya dengar pidato kamu waktu di Institut Budaya Perancis itu beda dengan para pejabat. Dan itu seperti mengkritik penguasa. Kamu bilang begini, banyak orang yang sering ngomong Pancasila biar dicap nasionalis. Kamu ngomong gitu kan? Iya kan? Kenapa kamu seberani itu? Sosok yang nasionalis adalah sosok yang sebenarnya benar-benar peduli dengan penduduk negaranya sendiri. Dan lagi-lagi, bukan berarti aku sosok yang menuju sempurna jauh dari itu. Tapi apa yang diajarkan oleh ibu aku dari kecil adalah bantulah orang-orang di sekitarmu sebelum melihat atau memandang terlalu jauh. Dan dari situ, kamu benar-benar menunjukkan cinta kamu kepada negara. Karena kamu berusaha memberikan suara, memberikan kesempatan, memberikan wawasan kepada orang-orang yang mungkin tanpa kamu gak bisa merasakan atau mendapatkan hal-hal itu. Jadi walaupun skalanya masih kecil, apapun itu, aku merasa sosok yang nasionalis adalah sosok yang ingin yang terbaik bagi penduduk negaranya. And that's my opinion. Kita langsung ke box yang kedua ya. Kita akan pilih box kedua. Silahkan. Cinta, pilih nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Kita buka. Nyinyir netizen. Waduh, berapa? Oke. Oke, Kak Maman, silahkan. Kak Maman, Kak Maman. Saya mengingat di satu Instagram pas hari Kartini. Cinta mengatakan bukannya ikut-ikutan yang lain, ikutan lomba kebaya, ikutan lomba pasang sanggul yang gak mungkin saya ikuti. Tapi justru Cinta mengatakan apa iya perempuan Indonesia sudah sepenuhnya merdeka. Sementara angka kekerasan seksual, angka perdagangan anak, dan yang paling penting adalah soal perkawinan paksa masih terus terjadi di negeri ini. Serius juga. Enggak, ketika diri... Jangan dipotong-potong ya, Bang Palen. Ketika dirimu mengatakan perkawinan paksa... Sebenarnya boleh aku tambahin, aku mau menambahkan api ke dalam bonfire besar ini. Boleh, boleh. Ada sosok pendidikan, aku gak mau bilang siapa namanya ya. Nanti aku yang sebut. Yang bilang... Yang bilang pada saat itu, aku gak layak menjadi duta anti kekerasan antara perempuan anak karena aku gak sesuai budaya Indonesia. Karena kita kembali lagi ke isu Kartini dulu ya. Kenapa aku membuat sebuah video di mana aku tidak pakai kebaya, tidak disanggul rambutnya, tidak melakukan hal-hal yang tipikal hari Kartini. Karena aku percaya, masa udah berubah. Perempuan yang kita lihat di luar sana, bukan hanya perempuan yang berkebaya atau disanggul rambutnya. Ada berbagai macam perempuan Indonesia di luar sana. Dan aku ingin menggambarkan anak muda yang memang pada umumnya zaman sekarang berpakaiannya sesuai dengan kepribadian mereka. Itu pertama. Karena aku merasa bagaimana kita berpakaian menunjukkan kepribadian kita. Kedua, aku ingin mengatakan, oke ibu Kartini sudah melakukan banyak sekali hal buat wanita Indonesia. Yaitu memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Amazing. Dan oleh karena itu kita lihat seiring berjalannya waktu sekarang perempuan mulai mendapatkan posisi tinggi. Di dalam sebuah pekerjaan, mereka lebih yakin dengan diri mereka sendiri, lebih mempunyai visi. Tapi the world is not perfect yet. Karena lagi-lagi ke poin aku di awal tadi. Yang kita pikirkan sekarang perempuan yang berdaya, sejujurnya mayoritas ada di kota besar di mana mereka mempunyai akses terhadap informasi yang kita semua punya. I'm sorry to say, kita ke tempat terpencil. Mungkin itu Pulau Rote atau mungkin Sumba. Bahkan di kaki Gunung Salak. Bahkan di kaki Gunung Salak. Masih banyak perempuan dan anak-anak yang mengalami, ya kawin paksa itu tadi, kekerasan, pelecehan. Dan mereka gak sadar kadang-kadang bahwa yang mereka alami itu bukan hal yang normal atau wajar. Jadi oke Indonesia sekarang sudah banyak berkembang. Tapi masih banyak banget masalah yang kita alami dan kita harus mencari solusi terhadap masalah-masalah itu. Dan kembali lagi ke tokoh tadi yang sempat bilang aku tidak sesuai. Aku gak mau memberikan pembelaan. Yang aku bisa bilang hanya sebagai perempuan Indonesia, aku harap lewat aksi aku, aku mengajarkan generasi selanjutnya, perempuan di luar sana, bahwa mereka layak memilih jalan hidup mereka sendiri. Mereka berdaya, mereka bisa jadi pemimpin, dan mereka juga layak mendapatkan kesempatan yang sama seperti laki-laki. Karena at the end of the day, kita adalah manusia. Dan tidak seharusnya dibedakan hanya karena gender. Nah oke, kalian. Dulu tuh Cinta terkenal dengan naik ojek, becek, itu kan. Dan orang berpikir bahwa itu di main-mainin gitu. Tapi kan ternyata memang kenyataannya Cinta memang punya aksen yang seperti itu. Nah justru sekarang Cinta, ada orang menggunakan terminologi jaksel. Actually, little bit overwhelming, healing, dan lain sebagainya. Which is, mereka coba untuk, they're trying untuk menyelesaikan satu keadaan. Like you. And not finish the kalimat gitu. Bahkan sampai dibilang, chill kan, kalau gue nanya tuh chill. Bahkan dibilang itu bahasa anak jaksel. Right, oke. Opini Cinta tentang teman-teman kita yang seperti itu, menurut Cinta seperti apa? Well, you know what? Dan itu kan Dika. Dan itu banyak nyinyir juga kan orang-orang. Aku memang kurang beruntung dalam arti aku memulai karir aku di masa orang punya, aku rasa empati lebih kecil. Dan juga tidak mau berusaha mengerti situasi aku. Dimana pada waktu itu memang aku baru pindah ke Indonesia. Menurut aku, kalau orang mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia terserah aja. Aku hanya sedikit bingung kepada anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin latar belakangnya sepenuhnya Indonesia. Tapi bahasa Indonesia nggak bisa. Aku udah ketemu beberapa contoh seperti itu. Terakhir, Abdur. Nyinyir netizen. Saya mau cross-check apakah betul netizen-netizen nyinyir-nyinyir gitu. Ada di satu post yang cinta foto dengan bapak dan mama. Di Idul Fitri kalau tidak salah itu. Kemudian banyak orang yang nyinyir masalah. Ih, Idul Fitri bukan begitu dong pakaiannya dan segala macam-segala macam. Nah, sebenarnya dari berbusanannya cinta bahkan apa dasarnya berbusanannya cinta sampai saat ini itu? Yes. Pertama-tama, aku selalu berusaha memberikan statement dari aksi dan bagaimana aku berpakaian. Kenapa? Karena aku ingin menunjukkan kepada masyarakat, apalagi perempuan-perempuan di luar sana adalah bagaimana kita berpakaian tidak mendikte kepintaran kita, tidak mendikte moralitas kita, tidak mendikte siapa jati diri kita. Aku selalu melihat orang-orang yang nyinyir adalah orang-orang yang sebenarnya terpuruk di dalam. Tidak bisa menjadi diri sendiri yang mereka inginkan sebenarnya. Jadi, saking gelisahnya mereka, saking sedihnya mereka, saking terpuruknya mereka, satu-satunya cara mereka bisa melampiaskan emosi itu adalah menjatuhkan orang lain agar bisa merasa lebih superior dan lebih merasa bahwa hidup mereka baik-baik saja. Terima kasih.